Halo Sobat Manis Komis Tipis, ketemu lagi di channel ini ya saat ini saya berada di sisi barat Tribun Stadion Jatidiri seperti yang kita lihat bersama, saat ini sudah terpasang dual tower ya untuk mempercepat daripada pemasangan kerangka sekaligus atap di sisi Tribun Barat Stadion Jatidiri ini ya terlihat di sebelah kanan ya kanan dari Tribun Barat ini kerangkanya sudah terlihat diharapkan dengan dual tower sekaligus ini bisa lebih cepat ya jadi untuk target akhir tahun ini bisa selesai seperti itu ya kemudian dilanjut tahap terakhir yaitu finishing saat ini saya berada di lapangan tenis ya di kawasan Stadion Jatidiri Kompleks Stadion Jatidiri nah seperti yang kita lihat untuk kerangka sudah dinaikan ke atas ya ke puncak tertinggi seperti salah satu lagu pendukung dari PSS Semarang ya biru di jiwa ini menghantarkanmu ke puncak tertinggi yang diharapkan dengan selesai nanti pembangunan Stadion Jatidiri ini bisa menambah daya gedor dari pasukan Maesajenar ya sempat 4 minggu yang lalu untuk PSS Semarang itu di puncak kelasmen ya akan tetapi saat ini di posisi kelima ya wajar itu dalam sebuah kompetisi dan semoga PSS kedepannya semakin jaya ya karena dua tahun yang lalu tidak sebagus tahun sekarang untuk permainannya untuk saat ini sudah lebih bagus terbukti dengan banyak kemenangan dan meminimalisir kekalahannya supaya bisa diharapkan bisa menambah bintang pada lambang di dada ya seperti tahun era Tugio ya selain dari pemasangan kerangka juga ada pemasangan lampu di stadion yang sudah selesai ya dan juga selain itu pemasangan papan scoring board untuk saat ini belum diizinkan masuk ke dalam stadion karena memang hanya yang berkepentingan saja yang masuk ya saya update dari luar dulu untuk menambah kangen kita di stadion Jatidiri nah ini dari luar lampu penerangan sudah terpasang kira-kira ukurannya seperti ini ya nah sudah terpasang semua terlihat pada gambar ini di sisi tribun timur, utara dan selatan ya untuk lampunya sementara di barat belum karena kerangkanya baru dilakukan pemasangan sementara itu tinggal di tribun barat ya kerangka, atap, kemudian kursi tribun dari VIP dan VVIP setelah itu selesai semoga akhir tahun ini dapat selesai dan nanti tahap ke-6 tinggal finishing ini untuk jalan untuk akses ke tribun barat ya untuk drop point untuk pemain dan sebagainya sudah dilakukan pengecoran untuk jalannya nah itu dia yang dapat saya infokan ya teman-teman semua semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, subscribe, komen, dan share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.